Kondisi jalan yang mulai rusak dan berlumbang membuat anak-anak sekolah dan para petani kesulitan untuk berangkat apalagi mengangkut hasil pertanian dan menuju SMK Oleh karena itu, Pemerintah Desa Jayagiri kecepatan sinar barang bersama RPRW, BPD, LPM, Pemuda Karang Teruna dan Kelompok Tani serta masyarakat melaksanakan otong royong perbaikan jalan tersebut Kepala Desa Jayagiri dan Solehuddin Purna Birawan TNAD mengatakan pihaknya mengerahkan pasukan kerja bakti atau gorong perbaikan jalan utama desa dan lingkungan pada di Sabtu 10 Juni 2023 panggih hingga siang Gorong rutin seperti ini tiap hari Sabtu, kali ini sepanjang 2,5 km di Kampung Sinar Asih Dusun Kelara Pawitan dengan peralatan manual untuk memudahkan akses dan demi pelancaran petani serta anak-anak sekolah kegiatan yang dipimpin KD Sendang Solehuddin masih-masih warga tampak berbawa perlengkapan sendiri seperti cangkul, garpu, golok, parang maupun alat lainnya KDS Jayagiri di salah-salah kegiatan gotong royong menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud solidaritas antara pemerintah desa dengan berbagi konsumit desa serta masyarakat dengan tanah yang kami perbaiki ini selain menjadi jalan untuk membuat hasil pertanian juga merupakan jalan alternatif bagi anak-anak sekolah ke SMA kata Bapak Hades dalam kegiatan ini PMDES dan pasukan gol melakukan penimbunan dan penutupan jalan-jalan berlubang dengan tanah burukan sehingga jalan tersebut bisa rata kembali dan tidak menyelidikan kendaraan yang melewatinya pun saluran air diperbaiki seperti bekas longsor dan sampah-sampah dievakuasi sehingga saat mesin hujan air dapat mengalir ke salurannya karena jalan ini juga merupakan jalan alternatif menuju kantor desa dan jalan utama lintas selatan kades berharap agar ada perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan jalan tani dan sekolah dengan cara diaspal atau dicor karena mengendalkan dana desa atau dana aspirasi tidak cukup sehingga dapat memudahkan petani dan juga pengguna jalan lainnya keharap Bapak Hades toko pemuda disana ASEP mengatakan jalan tani dan akses sekolah ini sangat strategis bagi masyarakat untuk membuka peluang usaha apalagi jalur ini dekat dengan pemukiman dan kebutuhan pertanian warga dia mengungkapkan kalau untuk dana desa masih belum cukup untuk pengaspalan jalan karena masih banyak program lain yang juga perlu dianggarkan apalagi untuk tahun 2023 sudah ada alokasinya untuk itu yang menjadi harapan kami adalah pemerintah desa bisa menguncurkan anggaran untuk pengaspalan jalan tani dan sekolah karena selain digunakan oleh para pertani, anak-anak sekolah, PMD jalan ini juga bisa digunakan oleh pengguna jalan umum peku jargah demikian dari wilayah desa Jaya Giri, Comotan Sinangbarang, Janjur Selatan Alhamdulillah, hari ini hari Sabtu berangkat desa yang dimimpin oleh kepala desa mengadakan gorol di lokasi Sinarasi mudah-mudahan untuk ke depannya setiap hari Sabtu kita mengadakan kegiatan gorol seperti ini mohon dukungannya dari Pada Ketua RT, RW, dan Kepala Dusun setiap hari Sabtu diadakan rutinitas gorol terima kasih